Pemirsa Bupati Jomor Hendi Siswanto melantik Direktur Utama dan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Proses pelantikan berlangsung di Pendopo Wahyawi Bawagraha dihadiri Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jajaran Direksi PDAM periode 2022 hingga 2027 yang berlangsung di Pendopo Wahyawi Bawagraha di pipir langsung Bupati Jomor Hendi Siswanto. Jabatan Direktur Utama dipegang oleh Miftahur Rido, Direktur Umum di Tempati Yudora di Tio Utomo dan Direktur Teknik diisi oleh Bagus Andi Puspito. Ketiga Direksi PDAM ini diisi oleh para kaum muda potensial dengan harapan bisa membawa salah satu perusahaan daerah Jomor tersebut lebih maju. Dalam kesempatan ini Bupati Hendi Siswanto berharap Direksi PDAM yang baru bisa membawa perubahan khususnya dalam hal program pelayanan kepada masyarakat di daerah atau wilayah yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Sekarang pelanggan kita ini masih 43.000 kurang ya. Jauh masih ini masih banyak di perkotaan. Kami harapkan bisa terus berkembang di beberapa kecamatan terus berkembang terutama daerah-daerah yang sulit air sekarang masih banyak. Harapan saya target ini sampai 2027 mereka bisa mewujudkan sampai 100.000 pelanggan. Saat ini 43.000, masih jauh sekali. Saya masih yakin bahwa ini masih bisa berkembang. Kenapa PDAM ini kan menopoli. Tidak ada PDAM 2, cuma 1. PDAM cuma 1. Kenapa tidak kalau memang mereka punya semangat yang sama berkolaborasi. Kalau memang anggaran tidak tersedia untuk penyertaan modal mungkin dari PMK mungkin ya. Mereka bisa kolaborasi dengan para investor, juga dengan negara-negara donor, negara-negara bantuan ya. Seperti IDB, itu bisa untuk seperti Jakarta itu, seperti Jakarta ya, jadi PDAM Jaya, PAM Jaya, mereka itu kerjasama dengan Perancis. Dan itu bisa berkembang, bisa mengairi hampar lebih dari 75 persen warga di Jakarta. Sebetar itu, Direktur Utama PDAM Miftahur Rido mengaku, segera melakukan kerja cepat untuk melayani masyarakat, namun pada tahap awal menjabat direksi akan menyempurnakan kondisi internal agar seluruh permasalahan di eksternal bisa teratasi. Alhamdulillah, pagi ini kami sudah dilantik oleh Bapak Bupati, disesuai dengan sambutan Pak Bupati tadi. Jadi, beliau pengennya kita kerja cepat gitu ya, untuk bisa menyelesaikan dan menyelesaikan target yang diberikan oleh beliau tentunya. kami segerakan untuk bersinergi bahwa air minum ini sebagai PUMD yang mana tujuan intinya untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi, ini kami sudah satu tim ini, direksi, sudah berkomitmen untuk awal kami perbaiki internal kami. Jadi, titipannya Bapak Bupati memang nggak usah banyak perubahan, yang pasti yang bagus dilanjutkan, ada pun perbaikan-perbaikan yang ada harus dilaksanakan gitu. Dari Jombor, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.